Masih dari Palembang, pemirsa seorang dep kolektor pelaku penembakan ibu rumah tangga akhirnya ditangkap polisi. Dalam rekonstruksi diketahui pelaku emosi karena korbannya tidak bisa membayar utang. Polisi kemudian merekonstruksi kasus pembunuhan yang menimpasi Tifauzia. Meski sudah 8 tahun berlalu, pelaku masih bisa memperagakan tahapan dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebanyak 20 adegan diperagakan, diawali dengan cekcok mulut antara pelaku dan korban. Kejadian pembunuhan bersenjata api pun terjadi. Pelaku kesal karena korban tidak punya uang untuk membayar utang saat ditagi pelaku. Dari pening korban, ada satu korban sempat tertariak, jangan karena tidak boleh main-main sama senjata api, tapi malah tersangka emosi dan melakukan penampakan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun sampai seumur hidup.